Salam kebahagiaan bagi semua saudari-saudaraku pencinta mutiara iman Menurut Santo Gregorius dari Nisa, tujuan kehidupan yang berkebajikan ialah menjadi serupa dengan Allah Kita telah menghabiskan sebagian besar hidup kita dengan diliputi berbagai jenis rasa takut Mungkin ketakutan terbesar adalah ketakutan yang membuat kita terasing dari diri kita sendiri Bagaimana jika ada cara untuk berhenti takut pada keinginan kita? Dalam video ini kita akan menemukan bagaimana hasrat atau keinginan kita yang paling menggelisahkan dan merusak Dapat diubah menjadi penggerak aktualisasi ilahi yang dapat mendorong kita kepada jalan menuju kehidupan Yang lebih menyenangkan di masa kini dan pemenuhan takdir akhir kita Yaitu menjadi serupa dengan Allah Jatuh cinta dengan istri saya merupakan pengalaman transformasional bagi saya Tiba-tiba semuanya tentang dia Cinta memiliki suatu cara mengubah orientasi kita secara radikal dari diri kita sendiri dan menuju satu sama lain Kita menemukan diri kita sendiri dengan kehilangan diri kita sendiri Dengan cara yang sama ketika kita membuat tanggapan otentik atas undangan Tuhan untuk menjadi seperti dia Sesuatu yang menakjubkan terjadi Tiba-tiba semuanya tentang Tuhan Harapan kita, impian kita, hubungan kita, keinginan kita berorientasi kembali Ketika hal tersebut tidak hilang tetapi mengambil arti baru Hal-hal itu tidak menunjuk pada keinginan kita sebagai tujuan Tetapi melalui cara baru kita mungkin dikisah mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih dekat dengannya Secara langsung atau tidak langsung keinginan kita menjadi sepenuhnya tentang dia Mari kita pelajari tiga sikap akan hasrat atau keinginan Kita menginginkan banyak hal Murai dari kekayaan, status, kekuasaan, seks, keamanan, penegasan, dan kesehatan Dan hanyalah beberapa dari kerinduan yang hampir setiap orang ingin penuhi Sayangnya kita seringkali memiliki hubungan yang rumit dengan keinginan kita Dalam bukunya Feel These Hearts, Christopher West mencatat bahwa dalam menghadapi keinginan tersebut Orang cenderung menjadi pecandu, tabah, atau mistik Mari kita bahas satu-satu Yang pertama, pecandu Mereka yang mengadopsi pola pikir pecandu Cenderung tanpa ragu untuk menyerah pada keinginan mereka Apapun itu Meskipun istilah pecandu dapat melibatkan kecanduan yang sebenarnya Christopher menggunakan istilah tersebut secara kiasan Pecandu cenderung berasumsi bahwa pengabdiannya pada seks, makanan, uang, status, harga diri, emosi yang ekstrim, narkoba, alkohol, dan sejenisnya Ada hal-hal yang baik dan sebagian besar terjadi di luar kemampuannya untuk mengendalikannya Banyak dari kita mengadopsi sikap tubuh pecandu di beberapa area hidup kita Terutama ketika kita menemukan suatu hasrat atau keinginan yang menguasai diri kita Dan mempersulit hidup kita dengan cara tertentu Pecandu cenderung berpikir bahwa kekuatan keinginan mereka adalah masalahnya Namun jika dipahami dengan benar dan diatur dengan baik Keinginan yang kuat sebenarnya dapat memicu keilahian kita Masalah sebenarnya adalah bahwa alih-alih melihat keinginan itu menuju ke sesuatu yang lebih besar Pecandu menjadikannya berhala atas keinginan itu sendiri Mengejar berhala itu apakah karena kecanduan, kebiasaan untuk tergoda, atau hubungan ketergantungan Dapat meniru perasaan transcendensi yang kita miliki ketika kita mengalami saat sakral yang nyata Tetapi pada akhirnya paksaan ini menyebabkan disintegrasi dan konflik integrasi dan kedamaian yang datang dari hal yang nyata Masalah dengan berhala ini umumnya bukanlah mereka adalah sumber kesenangan Tetapi pada akhirnya kita menyadari bahwa mereka tidaklah cukup menyenangkan Tuhan menciptakan kita sehingga setiap keinginan yang kita miliki Pada akhirnya akan mengarah pada kerinduan esensial kita Akan keintiman yang mendalam dengannya Sayangnya, alih-alih mencapai perjumpaan dengan yang suci yang tersembunyi di sisi lain Dari keinginan duniawi kita, para pecandu puas dengan kesenangan sesaat saja Ironisnya, semakin kita tenang, semakin kita merasa tidak tenang Hasilnya adalah hubungan yang lebih terikat dengan berhala tersebut Kita berulang kali kembali ke sumur yang kering Dengan harapan kali ini rasa hausnya akan terpuaskan Seorang penulis pernah berkata Kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang sebenarnya tidak diinginkan Suatu pertanyaan untuk refleksi Dalam menghadapi satu hasrat atau keinginan Apakah kita cenderung mengadopsi sikap pecandu? Sikap yang kedua adalah tabah atau stoik Apakah mereka telah terbakar oleh hawa nafsu mereka sendiri Atau rusak oleh upaya orang lain untuk menggunakannya sebagai objek keinginan? Orang yang tabah mencoba untuk menyangkal bahwa mereka memiliki keinginan yang nyata Dan akibatnya mereka cenderung, pait, atau marah Mereka adalah pesimis yang bingung dan kecewa Sebaliknya, pala stoik hidup dalam ketakutan dan atau penolakan akan keinginan mereka Masing-masing dari kita dapat menyebutkan saat-saat ketika kita tidak jujur tentang kebutuhan kita Atau ketika upaya kita untuk menekan keinginan kita membuat kita kesal Tetapi ketika sikap ini menjadi cara hidup Ketabahan dapat menjadi sumber rasa sakit yang luar biasa Para stoik sering menderita apa yang oleh para psikolog disebut konflik kepercayaan internal Dengan kata lain, ketika dua hal spiritual tampak berbenturan Misalnya, keinginan untuk keintiman dengan keinginan untuk kebebasan Atau keinginan untuk pemenuhan seksual dengan keinginan untuk setia Maka para stoik akan mencoba untuk menekan Atau bahkan menghancurkan keinginan yang mereka anggap lebih merepotkan Daripada belajar untuk memenuhi kedua keinginan tersebut Dengan cara yang sehat Sayangnya, keinginan yang tertekan selalu melawan balik dengan balas dendam Semakin kita tabah tentang keinginan kita Kemungkinan besar kita akan mengutuk diri kita sendiri Pada siklus penyangkalan represif Yang terus-menerus diikuti oleh pemuasan diri secara rahasia Yang pada akhirnya mengarah pada disintegrasi diri Pertanyaan untuk direnungkan Kapan kita lebih cenderung bersikap tabah dalam menghadapi keinginan kita? Baik sikap pecandu maupun stoik terhadap keinginan atau hasrat Tidak konsisten dengan panggilan untuk menjadi seperti tahu Tuhan melalui rahmatnya Bersatu dengan Allah adalah tentang kesatuan akhir dari orang tersebut Dan pemulihan total dari relasi kita dengan Tuhan Tetapi sikap yang diadopsi oleh pecandu dan stoik terhadap suatu keinginan Menyebabkan disintegrasi pribadi Dan keterasingan dari pengalaman otentik tentang Tuhan Namun demikian, kita masih memiliki jalan yang ketiga Yaitu mistik Kebanyakan orang menganggap seorang mistik Sebagai seseorang yang duduk di puncak gunung Terputus dari kemanusiaan Dan mencurahkan seluruh waktunya Untuk merenungkan suatu pemikiran yang dalam Sebenarnya, setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi seorang mistikus Dalam tradisi Kristen Seorang mistik hanyalah seseorang yang mengalami Tuhan Baik setelahnya maupun dalam setiap saat Yang melihat bahwa Tuhan menjangkau kita Baik melalui pengalaman manusia yang paling duniawi Dan bahkan yang paling kotor Alimistik melihat keinginannya sebagai pintu menuju surga Dan memahami bahwa berhubungan dengan realitas yang lebih dalam Yang menjadi tujuan kita Kita dapat menemukan pemenuhan sejati Diceritakan Saya suka makanan, kata Anton Saya menikmati mencoba ha-ha baru Pergi ke restoran baru Memasak resep baru Tetapi saya tidak pernah benar-benar menganggapnya lebih dari itu Sampai tahun terakhir ini Ketika saya mendapat semacam pencerahan Menikmati makan seperti yang saya lakukan Saya selalu melihat puasa sebagai suatu hukuman Tetapi masa prapaskah yang lalu Saya sedang duduk di mobil Setelah misak sambil melamun Kemudian saya memikirkan pertanyaan ini Apa yang ingin kamu makan? Pada awalnya pikiran saya mulai mengembara Ketempat-tempat yang ingin saya kunjungi untuk makan siang Setelah misak bersama teman-teman saya Tetapi saya merasa Tuhan mendorong saya Untuk melangkah lebih dalam Kemudian pertanyaan yang sama terdengar Apa yang ingin kamu makan? Dan saya berpikir Engkau Tuhan, aku lapar akan engkau Penuhilah aku Saya hanya duduk di sana sebentar Itu tidak lama Tetapi terasa abadi Saya ingat saya menangis Saya tidak sedih Saya baru saja merasakan keterbukaan Semakin saya berefleksi Saya menyadari akan artinya puasa Bukan karena makanan itu buruk Atau Tuhan berkata bahwa saya mungkin harus diet Atau makanan enak itu berdosa Puasa adalah kesempatan untuk mengingatkan diri saya Akan rasa lapar saya Akan Tuhan Bahwa selama saya menikmati tempat makan siang favorit saya Satu-satunya hal yang benar-benar dapat memuaskan rasa lapar saya yang terdalam adalah Tuhan Sejak saat itu perspektif saya tidak pernah sama lagi Anehnya saya pikir saya lebih menikmati makanan sekarang Saya masih suka pergi makan dan mencoba resep baru Tetapi makanan telah memberi demensi yang sama sekali baru bagi saya Bukan hanya menyenangkan itu menjadi lebih spiritual Apakah itu masuk akal? Saya membuka menu dan ingat bahwa Tuhan ingin Seperti yang dikatakan Mas Mur Membentangkan meja di hadapan saya Meja dari semua berkat dan rahmatnya Dan saya hanya merasakan dorongan ini untuk mengambil saat yang tenang Untuk berterima kasih kepada Tuhan atas rahmatnya Dan mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya Dan dalam saat-saat ketika saya berpuasa atau diet Rasa lapar yang saya rasakan bukan hanya sesuatu yang harus saya derita Hal itu mengingatkan saya bahwa Tuhan sebanyak mungkin Ingin memuaskan semua kerinduan dan keinginan saya Hal yang paling ingin dia berikan kepada saya adalah dirinya sendiri Saya baru saja membuka hati untuk memintanya untuk mengisi saya Makan atau tidak makan semuanya tampak lebih memuaskan Itu semua memiliki arti yang lebih bermakna Anton bukanlah orang yang sama sejak berjumpaannya dengan Tuhan di dalam mobil setelah misa Karena kita tidak pernah sama ketika kita sedang jatuh cinta Seperti yang dijelaskan di bagian awal tentang arti hasrat atau keinginan Dengan menjelaskan bagaimana ketika saya jatuh cintra dengan istri saya Membuat saya ingin selalu menyenangkannya Mencintai Tuhan melibatkan proses yang sama Tuhan tidak ingin menghilangkan keinginan kita untuk hal-hal yang kecil Dia hanya ingin menunjukkan kepada kita Bagaimana memuaskan keinginan itu dengan cara-cara yang benar-benar memuaskan Dan Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa hal yang paling kita inginkan adalah Dia Pertanyaan yang muncul sekarang adalah Bagaimana tahapan proses atas setiap hasrat atau keinginan Agar menjadi sesuai dengan rencana Tuhan Para mistik Kristen selama berabad-abad telah menemukan bahwa proses menjadi seperti Tuhan Memurnikan keinginan atau hasrat kita melalui tiga tahap atau tiga cara yang berbeda Yang pertama cara purgatif Kita mengalami suatu rehabilitasi keinginan karena Tuhan menunjukkan kepada kita Bagaimana memuaskan keinginan duniawi kita dengan cara yang sehat Yang kedua dalam cara iluminasi Kita mengalami pencerahan keinginan karena kita menemukan bahwa Tuhan telah menjangkau kita Melalui kerinduan dan keinginan kita Dan ingin mengungkapkan dirinya kepada kita melalui keinginan tersebut Dan akhirnya dengan cara yang terpadu kita mengalami penyatuan keinginan kita dengan hati Tuhan Dalam setiap tahap Baik keinginan kita yang cacat maupun kesesatan yang kita jalani Kita mencoba untuk memuaskan mereka Mengalami transformasi sejalan dengan persiapan kita Untuk mencapai pemenuhan akhir dari takdir ilahi kita Melalui proses ini kita belajar bahwa Tuhan bukanlah musuh keinginan kita Sebaliknya Tuhan berusaha memuaskan keinginan kita Sampai pada tingkat yang kita tidak tahu itu memungkinkan Tuhan rindu untuk memenuhi kebutuhan hati kita yang terdalam Bahkan kebutuhan di luar kesadaran kita Tapi dari mana kita harus mulai Mari kita akan pelajari bersama-sama minggu depan Tuhan Yesus memberkati Salam sehat buat kita semuanya